Hai hampir setiap pagi arin datang ke sini hanya untuk menunggu ke pulangan Yusuf harin berharap ada mujizat yang membawa Yusuf kembali saat ini aku dan mama Salma tengah berada di pinggir pantai duduk di atas basir dengan pandangan sama-sama ke arah laut tadi Mama Salma memintaku untuk mengantarkannya ke sini ia ingin tahu dimana awalnya Yusuf pergi hingga akhirnya tidak kembali Yusuf pulang nak ini Mama datang ucap Mama Salma menambah perihatiku Ya Allah jika doaku tak pantas untuk dikabulkan maka kabulkanlah doa Mama Salma doa seorang ibu yang mengharapkan kepulangan anaknya Rin ayah mengirim pesan kita harus pulang ujar Mama Salma aku mengangguk kemudian kita pun pulang dengan perboncengan motor sampai di rumah aku langsung masuk ke dalam kamar mengamankan barang berharga milik Yusuf yang tersimpan di dalam lemari saat semuanya sudah tersimpan di tempat yang menurutku aman pintu kamar terbuka dan Bunda Medina masuk tanpa disuruh Bunda kenapa apa aku tidak boleh masuk ke dalam kamar anakku apa yang Bunda inginkan aku balik bertanya jika kamu wanita cerdas kamu tidak akan bertanya dua kali dengan maksud kedatanganku ujar Bunda seraya menjatuhkan bobot tubuhnya pada sisi ranjang jika keinginan Bunda adalah hartanya Yusuf aku tidak akan menyerahkannya lagian Bunda hanya ibu dirinya dan Bunda tidak memiliki hak sedikitpun atas usaha milik Yusuf wajah Bunda merah padam dia tidak suka dengan ucapan yang aku lontarkan kurang ajar kau berani menantangku katanya dengan menarik lenganku kenapa harus tidak berani Bunda manusia dan aku pun sama tidak ada alasan dan untukku takut pada Bunda manusia serakah kau Medina hentikan saat tangan Bunda melayang hendak menampar wajahku ayah datang dan menahan tangan Bunda dia melawan ku ayah suruh menantumu ini untuk menyerahkan usaha Yusuf pada safa dan marwah biar kedua putriku yang mengelola usaha Yusuf pasti akan berkembang baik di tangan mereka Ayah mengusap wajahnya dengan kasar kita tidak punya hak atas itu bun semua ini milik Yusuf dan hari ini yang lebih hak karena dia istrinya ujar Ayah pada istri mudanya itu Hai jadi Ayah membantah keinginanku ingat ya ingat apa Bunda ingin mengancam Ayah dengan mengatakan kalau semua aset Ayah sudah Bunda dapatkan kamu egois Medina di dalam pikiranmu hanya ada uang dan harta aku muak dengan ancaman yang selalu kau ucapkan aku sudah tidak peduli dengan semua ancamanmu itu Ayah Bunda berteriak sekencang mungkin tapi Ayah tidak menanggapi pria itu memilih pergi meninggalkan istri mudanya lihat Bunda suamimu sendiri sudah tidak mau lagi mendengar kata-kata busukmu itu dia lebih berpihak padaku dibandingkan pada Bunda istrinya sendiri ucapku dengan mengeceknya wajah glowing Bunda berubah menjadi merah dadanya naik turun dengan tangan yang terkepal pintu keluar kataku lagi menunjuk pada pintu Hai tanpa menunggu lama Bunda akhirnya pergi meninggalkan kamarku aku bisa bernafas lega setelah wanita itu pergi aku harus membuat rencana untuk mengusir mereka dari rumah ini kedatangan Bunda Medina bukan untuk mengatakan bela sungkawa melainkan untuk mengejar harta dunia Hai pukul 5 sore aku keluar dari kamar dan pergi ke restoran menemui karyawan yang baru saja selesai bekerja hari ini kalian lembur tolong jangan pergi dulu bantuin saya sebentar kelima karyawan saling pandang namun mereka pun akhirnya menganggukkan kepala Hai apa akan ada tamu penting teh tanya dari aku menggelengkan kepala aku pun menceritakan apa yang aku inginkan dan apa yang harus mereka lakukan ini konyol tapi aku tidak punya jalan lain ini demi kelangsungan restoran ini juga baiklah kita akan membantu teteh sebisa kita ucap neneng pasti setelah meminta bantuan pada karyawan restoran aku kembali ke rumah ternyata Bunda beserta anak-anaknya tengah membicarakan niat mereka yang akan mengambil alih usaha Yusuf tidak tahu malu sudah aku katakan kalau aku keberatan tapi mereka masih saja bersih keras Hai ayah dan mama Salma sedang pergi ke rumah Aki Sanib ini adalah waktu yang tepat untuk melancarkan rencanaku paham ya kalau kalian nanti akan bekerja sama untuk memajukan usaha kakak kalian ini ujar Bunda pada kedua putrinya tapi Bun gimana sama dengan hari ini gak usah mikirin dia hari ini jadi urusan Bunda yang penting fokus pada rencana kita ucap Bunda yang langsung dijawab anggukan oleh kedua putrinya aku memilih diam mengintai mereka ketiganya lalu pergi dan masuk ke dalam restoran ingin tahu apa yang mereka lakukan di sana aku pun mengikuti mereka dari belakang secara diam-diam kok sepi bun bukannya tadi masih ada yang bekerja mungkin sudah pulang kata Bunda serayah memindai ruangan Hai prang Astaga Bunda itu suara apa ketikanya terlonjak kaget saat nampan setel list jatuh dari atas meja kasir mungkin kena angin ujar Bunda kriyet bruk pintu belakang tertutup dengan kencang membuat mereka kembali terkena serangan jantung Hai bun kok serem ya ujar salah satu putri Bunda Medina Hai bun kalau begini keadaannya aku nggak sanggup berada di sini bun timbal si kembar yang satunya lagi Bunda juga merasa merinding nih Bunda Medina memegangi tengku lehernya Hai aku yang menyaksikan lewat celah jendela gajah merasa ingin tertawa terbahak melihat ketiga wanita itu aku berdesis memberikan instruksi pada pria yang berada di dalam sana tap lampu padam seketika Bunda Medina dan kedua putrinya berteriak saat ruangan sudah gelap kulitah aku pun berjalan ke arah pintu dan mengunci mereka di dalam sana selanjutnya biar menjadi urusan deri yang berada di dalam restoran bersama neneng aku tidak peduli mereka akan mengerjai Bunda dengan cara apa yang pasti aku ingin Bundanya dari rumah serta restoran milik Yusuf Hai hari nih hari nih Tolong teriakan mereka begitu jelas sampai ke rumah namun aku menulihkan telinga dan memilih menikmati makan malam hari nih tolong kami lagi suara mereka kembali terdengar aku mengambil ponsel lalu mengirimkan pesan pada dari menyuruh mereka menghentikan aksinya dan membiarkan Bunda keluar dari restoran Hai hari nih apa kamu tidak dengar kami berteriak memanggilmu dengan nafas terengah Bunda langsung menghampiriku di meja makan rasanya aku ingin tertawa terbahak melihat penampilan Bunda dan kedua putrinya sungguh mereka sangat kacau bahkan baju putih yang Bunda kenakan berubah menjadi merah di bagian depannya pasti karena ikan ih pasti bau Hai Ya Allah kalian kenapa kataku berpura-pura kaget kenapa kenapa aku dan putriku hampir saja jadi tumbal di restoran itu tumbal tanya aku tidak paham ya ternyata Yusuf selama ini menggunakan ilmu hitam sebagai penglaris usahanya dan malam ini waktunya dia memberikan tumbal pada siluman yang bekerja sama dengannya tutur Bunda menjelaskan ini pasti ula dari dan neneng benarkah apa yang mereka minta mereka meminta tumbal seorang tadi hampir saja Sava dan Marwa jadi tumbal pesugian itu ya ampun jadi ini alasan kematian Meli waktu itu kataku bergumam Bunda semakin terlihat pucat dia bahkan berjalan semakin mendekatiku Hai maksudmu sudah pernah ada yang jadi korban tanya Bunda pernah Hai pe Ting Ting berusia 19 tahun tapi dia meninggal di rumahnya itu artinya si siluman itu akan terus mengejar mangsanya sampai dapat kecuali kalau dia pergi jauh sampai keluar kota Bunda menelan saliva kedua putrinya langsung merengek meminta dua pulang detik ini juga Hai Ayo Bunda kita tidak mau jadi korban selanjutnya aku tidak mau mati jadi tumbal Iya Bunda Ayo kita pulang sekarang juga ujar si gembar Bunda Medina terdiam sejenak lalu akhirnya menganggukkan kepala tanpa banyak bicara lagi ketika wanita itu langsung pergi usai mengganti pakaian mereka yang sudah kotor mereka bahkan tidak menunggu kebulangan ayah dari rumah agi sanib rasa takut akan kematian membuat mereka jadi hilang kendali Hai mereka memilih segera pergi daripada jadi tumbal pesugihan yang tidak pernah ada ya semuanya hanyalah rekayasa semata tidak ada tumbal pesugihan apalagi sampai kematian aku juga tidak kenal dengan Ting Ting bernama Melly bahkan nama itu pun tidak ada di sini mobil mereka sudah hilang dari pandangan aku melambahkan tangan mengiringi kepergian mereka teh jangan lupa bonus teriak seseorang dari dalam restoran aku sampai memegangi dadah karena kaget melihat neneng yang berdandan alam bakkun sip tunggu saja kataku apanya yang siprin eh aku melihat dengan lekat pria yang saat ini tengah berdiri di sampingku dia seperti pria yang kutemui di pasar waktu itu kamu tidak mengenaliku tanya pria itu serahnya membuka topi dan maskernya Davah kataku ya ini aku Davah aku tersenyum hambar pada pria itu dia adalah sahabat Yusuf juga orang yang telah membeli tanahku dulu maaf mungkin kedatanganku tidak tepat aku ingin bicara dengan murin emm disini saja ya di rumah sedang tidak ada siapa-siapa kataku menunjuk kursi kayu jati yang berada di teras rumah Hai silakan duduk lanjutku lagi Davah duduk dengan menyilangkan kaki juga jari yang saling bertautan apa ada yang penting tanyaku ya aku turut berduka cita atas kepergian Yusuf sungguh aku tidak pernah menyangka jika aku akan kehilangan saudara juga sahabat sebaik dia aku sangat bersedih aku menarik nafas panjang lalu mengembeskannya perlahan bukan sedih yang aku rasakan tapi jauh lebih hancur lagi hari ini maksud kedatanganku kesini ialah untuk ini Davah merokos aku celana dan menyimpan amplop berwarna coklat di atas meja apa ini Dav ini uang uang ini yang setiap bulannya selalu aku transfer untuk Yusuf labah bengkel yang kami kelola Hai lalu kenapa kamu memberikannya padaku tanyaku lagi Hai aku memang tahu jika Yusuf memiliki usaha bengkel ber bersama sahabatnya itu namun aku tidak tahu persis berapa uang yang diterima setiap bulannya Yusuf tidak pernah cerita Hai aku pikir kamu tidak tahu pin ATM Yusuf jadi lebih baik aku memberikannya langsung untuk memudahkan kamu menggunakan uang ini atau mungkin aku bisa mengirimnya ke rekening milikmu ah ya aku memang uang tidak tahu pin ATM Yusuf makasih Dav kamu masih mau jujur untuk tetap memberikan hak suamiku untuk saat ini biar seperti ini dulu kataku seraya mengambil amplop itu Hai uang ini adalah amanah yang harus aku jaga meskipun nantinya aku pasti akan butuh dan menggunakan uang ini tapi untuk sekarang lebih baik aku menyimpannya saja ditabung untuk berjaga-jaga kedepannya Oh Hiarin ini nomor ponselku jika kamu butuh apapun dan kapanpun silahkan hubungi aku jangan sungkan Insya Allah aku akan siap membantu jika kamu butuh bantuan secari kertas Dava simpan di meja aku melihat lalu mengambilnya untuk menghargai sahabat suamiku ini Sekali lagi terima kasih terima kasih banyak ucapku tulus sama-sama kalau gitu aku pamit ya tidak enak juga lama-lama di sini sudah malam takut terjadi fitnah Dava berdiri bersiap untuk pulang dari penuturan dia juga aku tahu kalau ternyata dia sudah membangun rumah di tanah yang dulu dia beli dariku dan sekarang katanya dia sedang berada di rumah itu liburan bahasanya bersambung